Halo teman-teman, selamat datang kembali di The Project YouTube Channel, balik lagi sama Riri di sini. Nah, kali ini Riri kedatangan bintang tamu yang super udah jauh banget perjalanannya, suami istri Calvin dan Lucy. Apa kabar? Baik-baik. Gimana perjalanannya, kapan nih sampai pada akhirnya ke Jakarta juga nih, datang ke Indonesia juga nih pada akhirnya? Kita setelah tujuh bulan penuh di perjalanan, akhirnya baru balik akhir bulan Mei, jadi baru dua mingguan di Jakarta. Baru dua minggu di Jakarta, tapi katanya udah bakal meninggalkan Jakarta lagi nih, Sabar Oto. Untung nih disempatkan juga ke Oto Project dan karena itulah kita mau cerita-cerita sedikit nih, biar Sabar Oto tahu gimana perjalanan Kak Alvin dan Kak Lucy ini ke luar negeri memakai mobil Veloz ya? Iya betul, mobil sejuta umat. Mobil sejuta umat. Tapi boleh diceritain gak, suka dukanya pakai Veloz ke luar negeri itu gimana Kak? Suka dukanya karena bukan sesuai peruntukannya, jadi ya banyak challenge lah. Jadi ketika kita melalui jalanan off-road di Laos, nah itu shock breakernya jebol, bocor. Iya terus pada saat kita naik gunung ketemu salju, mobilnya kan gak ada heater, jadinya kedinginan. Terus gak ada divoger depan kan, jadinya kita bernafas kan agak hangat, sedangkan di luar dingin sekali di bawah titik beku. Akhirnya berembun kan, kita harus mewipe dari luar dan dari dalam manual setiap beberapa menit sekali. Setiap beberapa menit sekali, memang sangat effort ya. Ini yang nyetir gantian, apa gimana? Dari Jakarta sampai border China, aku yang nyetir karena aku punya SIM internasional dan biasa nyetir di posisi mobil Indonesia kan, di kanan. Alvin dapet SIM-nya SIM China, jadi setir kiri belajarnya dan nyetirnya di jalur kanan. Jadi begitu nyampe China, aku yang gak boleh nyetir. Karena China itu tidak mengakui SIM internasional ternyata. Jadi Alvin dulu yang bawa, sembari aku bikin SIM China, abis itu bisa gantian. Tapi sekarang udah ada SIM China-nya. Oke, ini menarik banget nih sahabat Oto. Nah, kedatangan Kak Alvin dan Koalusi ini ke sini, ke Oto Project, itu kita mau pasangin roofbox ke mobil Veloz-nya. Kita bakalan support roofbox untuk mobil Veloz, Kak Alvin, untuk berjalan jauhnya lebih mudah mungkin. Barang-barangnya bisa masuk di roofbox-nya juga. Dan kira-kira kalau misalnya pasang roofbox, nanti ada kendala gak sih kalau keluar gitu, Kak? Gak ada, karena tidak mengubah fungsi dari mobil itu sendiri, gak ngubah-ngubah jumlah passenger seat-nya. Kalau cuma itu tambahan aja gak apa-apa. Tapi, ini gak, happy gak kalau untuk pasang roofbox gitu? Oh iya, happy banget dong, biar gak menumpuk di belakang. Nanti makin diliatin gak mobilnya? Iya, pasti akan lebih eye-catching, tapi gak apa-apa, jadi lebih ganteng sih. Roobox Infinite khusus Veloz, yang dibuat Oto Project itu khusus Veloz, Kak. Jadi, pasti bakalan pas banget di mobilnya. Kalau gitu, kita langsung ke bawah untuk lihat pemasangannya dulu. Yuk! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, sahabat Oto, kita udah selesai melakukan pemasangan nih, Kak Alvin dan Kak Lucy, roofbox, dan juga ada tadi USB fast charging dan juga mudguard-nya. Nah, gimana nih? Dilihat sekilas gimana, Kak? Puas, apa gimana? Ganteng banget sekarang ya. Jadi, manly gitu ya? Iya, iya. Dan bukan cuma atasnya, ternyata dikonsider sampai yang very detail, kayak fast charging, terus sampai mudguard juga. Karena kita memang biasa ngelewati jalan-jalan yang cukup challenging. Jadi, ya memang kondisi di lapangan kita suka kecipratan. Aspal lah, jadi berbatik-batik gitu, bermotif-motif. Jadi, luar biasa, Oto Project lengkap sekali. Dari atas sampai bawah ada semuanya. Iya. Alvin gimana? Aku udah gak bisa ditunggu, dicoba ini roofbox. Waktu itu di atas coba tes. Katanya besar 75 kilogram. Iya. Aku udah sampai 75 nih. Oh, mau coba tidur. Jadi, gak bobo di mobil lagi, sahabat Oto. Bobo di roofbox. Mau ganti channel ya? Enggak dong. Nah, gimana kalau kita lihat langsung nih? Kita tes apakah roofbox-nya kuat? Kita mulai dari crossbar dan juga roofbox-nya. Gimana kita kesana? Yuk. Oke, langsung ke Alvin yang coba gimana roofbox ini bisa dibuka kiri dan kanan. Harusnya polo. Polo bari di dalam. Pangkat. Iya. Oke, ingat-ingat ya 75 kilogram. Jangan overweight di atas. Overweight. Tapi kalau sekedar untuk baju-baju winter, selimut, harusnya udah cukup banget sih 75 kilogram. Iya, bener-bener. Bahkan kalau kita sarankan memang yang besar tapi gak yang terlalu berat gitu ya. Dan yang menghabiskan space mungkin bisa di sini tapi mungkin yang gak terlalu berat. Terus kita punya mudguard nih, Kak. Nah, tadi kita gak ada rencana pasang ya awalnya tapi ternyata pasang juga karena ini berfungsi. Kan kakak, kak Alvin, dan kalau di sini sering kemana-mana. Mau ekspor bakal sampai Eropa. Jadi ini penting banget untuk kalau misalnya melewati medan-medan jalan yang mungkin berlumpur ataupun kerikil-kerikil itu gak akan langsung mengotori ataupun bikin lecet bodi mobil. Terus ada USB fast charging. Udah di dalam kita pasang. Yuk, langsung aja kita lihat juga nih, Sabar Otro. Kita di dalam udah pasang USB fast charging juga nih, Kak. Dan kalau misalnya sebelumnya kan udah ada juga nih tempat-tempat yang untuk nge-charge nih. Udah ada bagian-bagian tempat nge-charge-nya juga. Tapi dari Otoprojek itu kita bikin yang fast charging. Jadi bisa nge-charge dengan cepat. Jadi kalau misalnya butuh bikin-bikin konten, butuh handphone biar cepat nge-charge-nya, itu bisa pakai USB fast charging. Mau dicoba, Kak? Langsung fast charging-nya. Mari kita coba charge ya. Wih, papa. Nih, kita udah lihat nih, Kak. Aksoris-nya mulai dari roof box, ada mudguard, dan juga sampai USB fast charging. Yang kita harapin bahwa ketiga aksoris kita itu bakalan bisa support Kak Lucy dan Kak Alvin di perjalanan. Tentunya dapat memudahkan dan juga bikin nyaman berkendara. Tadi gimana sih, Kak? Kesan-pesannya udah ngeliat aksoris kita? Impresif sih. Impresif banget. Maksudnya gak nyangka, oh ternyata bisa sekeren itu gitu. Kayak hal-hal kecil kayak mudguard, kita kan taunya mudguard itu ya sebatas yang keplek-keplek dulu itu kan. Karena bukan, basically bukan orang otomotif, tapi ternyata perkembangannya sudah sampai sekeran ini. Jadi terkesan sih, luar biasa. Kak Alvin gimana? Happy? Ya, happy dan rasa ini sangat perlu buat perjalanan kita. Iya, ini sangat. Padahal kita seling kena asfau kan, jalanan. Susah, tujuh banget, gak bisa. Iya. Ini pasti oke. Oke. Banyak balangnya juga seling charge-nya, aku lupa gak sih? Iya. Thank you, jadi ini penting banget. Kita harap juga benar-benar fungsional. Jadi selanjutnya kemana nih tujuannya? Gitu. Rencana awalnya kan memang Asia Eropa yang belum terselesaikan. Karena baru sampai China, kita harus balik. Karena si hokinya sakit. Jadi kita masih berpegang pada misi kita itu untuk touring Eropa dan Asia. Oke, kita tunggu perjalanan selanjutnya. Dan buat Kak Lucy dan Kak Alvin, terima kasih banyak udah datang ke sini. Udah mau pasang aksoris kita. Dan buat sahabat Oto nih, yang juga pengen pasang aksoris dari Oto Project, juga bisa banget kalian bisa langsung datang ke otokovariasi terdekat di kota kalian. Karena aksoris Oto Project itu udah ada dari Aceh sampai Papua. Dan juga kalau misalnya yang berada di Jakarta dan sekitarnya, bisa langsung datang ke Oto Project Garage di Sedai Square, blok I nomor 8, Cengkareng, Jakarta Barat. Dan juga jangan lupa bahwa Oto Project sudah buka juga di Bintaro, di Ruko ML Avenue 2, blok EB, nomor 5, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Dan aksoris tadi juga bisa dibeli di Shopee, Tokopedia, dan juga BP-nya Oto Project. Jangan lupa untuk follow akun media sosial Oto Project yang didiktor, dan juga Instagramnya Oto Project. Dan juga akun media sosialnya Kak Alvin dan Kak Lusi di Bobo di Mobil. Makasih, nggak ada Bobo di mobil ya. Akan, akan dicoba. Bobo di mobil di Instagram dan juga di Youtube-nya ya. Jangan lupa untuk subscribe juga channelnya Kak Lusi dan Kak Alvin, dan juga tentunya channel Youtube Oto Project, untuk dapat informasi-informasi menarik lainnya. Oto Project, bikin mobil, auto keren. Bye-bye, kita juga raket skikernya nih. Dadah!